selamat menikmati cara melukis satu objek ini tentang kearifan lokal yang ada di sekitaran kairon kairon coba merespon kairon kali ini menggunakan media cat air kairon menggunakan media cat air karena cat air itu penggunaannya lebih simple daripada cat minyak atau cat-cat yang lain penggunaan ini kearifan lokal nah seperti ini kita tahu ini akan jadi apa nanti karena kairon akan merespon sebuah keadaan yang ada di sekitar kairon 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 kali ini menggunakan cat air yang yang sudah sering kairon pakai cat airnya kering ya instant tinggal ngasih air seperti ini dilapur atau diaduk sudah bisa dipakai semuanya 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 cat air cat air sifatnya memang soft warna-warna terang seperti ini lebih dominan air atau take aquarell seperti ini kalian tahu ini gambar apa? masih belum tahu ya masih belum kelihatan ya ini biasanya ada di tepi pantai ini biasanya ada di tepi pantai apa itu? kalau menurut bakung kairon kambil seperti ini sudah kita akan menyampurkan warna yang seperti ini warna-warna soft warna-warna yang bukan warna primer kita akan membuat warna-warna hijau seperti ini ada hijau hijau ya kita campur sama kuning jadinya seperti yellow green gitu ya tapi nanti kita kasih unsur coklat sedikit biar jadinya olive olive green ini enak sekali seger banget sudah tahu ya apa ini ya? iya betul ini adalah degan kalian tahu apa degan? beda ya degan dengan kelapa kalau degan itu kelapa muda biasanya disajikan seperti ini kalau kelapa itu yang sudah tua warnanya lebih ke coklat-coklatan kalau degan ini warnanya masih ke hijau-hijauan ada juga sih yang warna-warna kuning ada pkr kali ini akan menggambarkan kelapa yang mempunyai warna hijau seperti ini kalian sudah pasti sudah pernah minum kelapa muda biasanya ada di pantai kayak lagunya apa namanya Bob Marley lagu pantai lagu lagu rege lagu pantai lagu pantai lagu pantai seperti ini lalu kita menggunakan teknik aquarell seperti ini, lebih daunan air ada bulu kuas ini maklumlah, masih pakai kuas-kuas yang murah nanti kalau kalian mengalami kendala saat menggunakan jatah air contohnya, kalian mengalami yang salah warna jangan panik, kita santuy saja orang plus 62 santuy, kita respon saja contohnya kak Eran, ada semacam tetesan air yang tidak sengaja dan itu mengganggu kalau secara kaset mata mengganggu tapi nanti kita coba merespon kita respon yang ada di situ kita respon saja, biar tidak terjadi yang namanya distorsi kelapa muda siapa yang pernah pinung kelapa muda? pasti pernah kita kasih warna gelap di sini seolah-olah menunjukkan di sini ada ruang atau dimensi ya sudah mulai kelihatan kita campur warna hijaunya dengan warna coklat seperti ini kita ambil warna hijau tua atau warna shape green kita campur sama warna gelap di sini terjadi muncur gelap atau menimbulkan warna gelap di sini kita blending dengan air biar tidak cepat kering ya kalau cepat kering kita kesulitan dengan blendingnya kita coba merespon yang ada di bawah ini kita coba merespon yang ada di bawah ini ada warna hijau di sini kita kasih hijau saja hijau di mix dengan warna coklat muda sama warna coklat warna coklat sama coklat muda kita campur seperti ini kita jadikan seolah-olah ini adalah pasir pasir pantai di pinggir laut mendorong ombak di lesberak kuning hijau warnai pasir pantai ku malah nyanyi ya mantap 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 kita merespon apa yang tadi akhirnya bicarakan ada sebuah tetesan dan itu terjadi karena ketidaksengajaan kita kasih kuncur gelap di bawahnya seperti ini ada warna brown kasih jilo ochre dicampur kasih warna roh amber itu kalian tahu nggak roh amber itu warna coklat tua kita di sini ada bagian bawahnya kita kasih warna coklat tua roh amber tadi campur warna brown buat nge soft ya wuuh 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 mild wuuh muntah matah matah mantap Hai seperti ini ini kalian musti dicobat rumah ya nggak usah takut nggak usah takut salah orang belajar itu salah itu sudah biasa berjadinya kita kasih unsur biru disini atau warna biru menandakan disini seolah langit menggunakan warna sky blue ya tapi ini dicampur sama warna light blue biar enggak terlalu apa namanya warnanya biar ada gradasinya enggak terlalu gelap kalau hanya pakai warna seperti ini seperti garis-garis itu kalau namanya lu bisa berkaitan sama garis unsurnya garis dan warna dari anek moyang kita dulu di situ ada-ada lagi garisnya warna unsur pokok atau unsur utama pada logisnya itu ada garis sama warna itu aja terus nanti kita kasih warna ultramarine bisa kan bagian bawah sini kurang gelap ya tinggal nambah warna kelap contohnya sini ada seperti kebatuan kecil boleh nanti kita buat warna hitam sama wabu atau dikasih putih ini keairan pakai warna hitam ya kita kasih kayak batu-batu kecil kalau sudah selesai tinggal apa masih baik tinggal nggak usah lah ini kan sudah ada nih yang namanya lighting ya kecayaan pembiasaan cahaya disitu kalau untuk bentuk tekan nya mau diperbaiki boleh atau dikasih detail-detailnya udah kayak bintik-bintik coklat kecil boleh tapi nggak semua ya bagian-bagian tertentu aja nanti campur sama warna yang hijau bahwa ini keren ujung kuasnya ini ini enggak enggak kering ya lembab kalau kering enggak bisa lah biar tidak terlalu kontras kita campur disini dengan warna hijau berkelihatan lebih natural oke bisa dipahami setelah itu kita kasih nama ini sebagai tangan dijawab bahwasannya ini adalah karya kita yang membuat karya dan 19 adalah tahun pembuatan gitu aja ya Oke selamat menikmati selamat menikmati video-video berikutnya tapi jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya oke semoga yang gak irum bagikan kali ini bisa bermanfaat dan bisa untuk menambah wawasan dan bisa mengembangkan kreatifitas bisa mengembangkan seni kalian semangat berkarya jangan lupa berdoa dan selalu berusaha bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati